Oke, tutorial cara mengoperasionalkan aplikasi apotik ya Yang pertama, misalkan di apotik itu mempunyai supplier barang Kalau misalkan punya supplier barang, artinya barangnya dikirimin oleh supplier Maka kita daftarkan dulu ke daftar supplier ini Nah, baru kita tambah Nah, baru kita masukkan nama suppliernya misalkan dari PT PTA misalkan Contoh saja seperti ini ya, misalkan dari PTA gitu ya Baru kita simpan Nah, gitu ya Kalau mau menambah lagi, silakan tekan tambah Tapi kalau misalkan apotiknya Membeli barang tanpa dikirimin oleh si supplier Artinya beli sendiri ke tempat Ketempat producenya, maka di daftar supplier ini gak usah diisi Oke, kita lanjut Kita masukkan daftar master item barangnya Master produknya, kita tekan tambah ya Sorry, kita tekan stock master ini Daftar stock master Nah, disini kita tekan tambah Nah, disini kalau misalkan di tempatnya itu ada Kode barang seperti ini ya Saya contohkan nih Nah, yang ini kode barangnya seperti ini Oke, kode barang yang seperti ini Nah, seperti ini ya Kode barangnya Kalau ada scannernya Silakan di scan aja di kolom kode barang ini Tapi kalau tidak ada scannya Silakan di ketik aja Saya contohkan 899 58 58 19 26 20 Nah, seperti ini ya Oke, kita oke Kita masukkan Nama barangnya itu Mixagrip 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 Flu Dan Batuk Nah, gini Oke, enter Kejenisnya berarti obat Obat Nah, obat flu Dan Batuk Oke, enter Satuannya Ini Saya lihat Satu kepingnya itu Ada Empat picis Berarti kita kasih aja Ini keping ya Keping Satuannya Nah Setelah itu Arahkan kursornya Di sini Ke kolom kode pemasok Ini yang saya jelaskan Yang dari awal tadi Kalau misalkan Belanja sendiri Tanpa dikirimin supplier Silakan tekan yang Cash ini ya Cash ini Tapi kalau ada Pengiriman dari suppliernya Pilih aja PT Dari Ya Sesuai dengan PT Produsennya Atau vendornya Nah, ini saya contohkan aja Seperti ini PTA Oke, arahkan lagi Kursornya Ke kolom kode Sorry Arahkan lagi Kursornya Ke Kolom Harga beli Pastikan Pengisiannya Di sini ya Di tengah-tengah sini Nah, misalkan Ini harga modalnya Senilai Rp1.500 Nah Perkepingnya Setelah itu Kita isi Kolom Harga jualnya Atau harga Grossirannya Atau harga jual Ke konsumennya Langsung Senilai Rp3.000 Enter Nah, di sini kan Karena ini Jenisnya Produknya Obat ya Jadi kita Isi aja Ini tanggal Expired-nya nih Di sini Pastikan Kursornya Di pojok sini Di pojok sini Nah, ini Pojok situ Di sini saya lihat Expired-nya Berapa ini Tanggal 11 Bulan 11 2023 Sorry 2024 Nah, gitu ya Kalau misalkan Ada batas Reorder-nya Misalkan Stoknya itu Minimal Ada 4 keping Berarti kan Harus ada Misalkan Di stoknya itu Minimal ada 4 ya Berarti Ini Satu kepingnya Satu kepingnya 4 Berarti Kita kasih aja Batas reordernya 4 Nah, gitu Oke, kita simpan Tapi ini Kalau mau Tidak Kalau mau Dikosongkan Boleh aja Ini opsional Boleh dikosongkan Boleh tidak Yang kolom Batas Stok Reordernya Oke, ini Kita simpan Nah, gitu Kita exit ya Setelah itu Kita Input Belanja Barangnya Ke sini Ke folder Merah Nah, gitu Arahkan lagi Kursornya Ke kolom kode Pemasok Nah, pilih tadi PTA Nah, setelah itu Kita isi Misalkan Ada nomor Fakturnya Silahkan diisi aja Nomor fakturnya Dikuitansi barang Tapi kalau tidak ada Nomor fakturnya Silahkan dikosongkan aja Kosongkan ya Oleh Setelah itu Kita Arahkan lagi Kursornya Ke kolom Kuantitas ini Nah, ini barangnya Masuk Misalkan ada 10 keping Berarti kita isi 10 ya 10 Enter Nah, setelah itu Tekan tombol C Atau scan Di kolom Kode bar Karena ada Barcode-nya seperti ini ya Nah, karena ada Barcode-nya seperti ini Bisa Di-scan langsung Di kolom Kode bar ini Bila alatnya ada Kalau tidak ada Tekan manual aja Tekan tombol C Kita pilih Mixagrip Nah, mixagrip Pilih barangnya Keluar Enter Nah, gini ya Dari harga modal Rp1.500 Dikali 10 Sama dengan Rp15.000 Oke, kita bayarkan Kalau dibayarnya Tunai langsung Tekan F6 Tapi kalau bayarnya Kredit Tekan F7 Saya contohkan Pembayarannya Tunai ya F6 Tekan Nah, F6 ini Baru tekan Oke Oke, kita Selesai Yes, kita cek Ke menu laporan Laporan buku besar Di sini ada namanya Laporan hutang Kita cari Pemasoknya Pemasok pet Kita beli Atau belanja barang Ke PTA ini Apa aja barangnya Dalam Selama bulan Januari Klik PTA Keluar Oke Kita setting tanggalnya Tanggal 01 Sesuaikan dengan tanggal berjalan hari ini Tanggal 23 Maka bawahnya juga 23 juga yang ini Nah, klik yang Januari Setelah itu Preview Nah, ini Stock Atau belanja barang Yang kita beli ke PTA Mixagrip 10 pcs Atau 10 keping Kita close ya Setiap mau keluar dari laporan Klik close preview ini Nah Kita selesai Kita cek stocknya Ke menu laporan Laporan stock Register stock Klik bulan berjalan yang ini Setelah itu Klik paling atas yang ini Nah, ini Nah, ini Stock sudah siap Dijualkan ke Konsumen Atau customer Nah, gitu ya Oke, kita close ya Ini Close yang ini Setiap mau keluar dari laporan Selesai Nah, sekarang Misalkan ada Stock barang Masuk lagi Nah, cara inputnya Ke sini Sama Ke daftar stock master Nah, ini Stock barangnya ini Tidak ada Kode barcode-nya Seperti ini ya Jadi, kita ketik aja Kode barcode-nya manual Contoh nih Kita tekan tambah Nah Tambah Ini di kolom yang ini Kita block Kita isi aja Kode manualnya Misalkan 001 Enter Nah, tekan OK Yang obat Yang kode manual ini Misalkan Paracetamol Nah, gini ya Oke Berarti jenisnya Obat Obat demam Nah Satuannya Setelah itu P Keping ya Keping Nah, keping Arahkan kursornya Ke kolom kode Pemasok Misalkan Pemasoknya Beli sendiri Cash tunai Berarti Arahkan kursornya Lagi ke kolom Harga beli Atau harga modal Yang ini Yang ini Pastikan di tengah-tengah sini ya Misalkan harga modalnya Berkepingnya 3000 Enter Kita jualkan Misalkan 6000 Enter Nah, kita simpan Exit Baru kita input lagi Stock persediaannya Kalau yang disini Masih Registrasi Master barangnya ya Belum sama stock Kalau sama stocknya Kesini Inputnya disini Warna merah Arahkan lagi Kursornya Kalau kode pemasok Pilih yang cash ini Kita kosongkan aja Kalau tidak ada Nomor fakturnya Misalkan Kita belinya 20 keping C Paracetamol Pilih barangnya Keluar Enter Nah, ini Kita bayarkan lunas F6 Oke Kita selesai Yes Kita cek stocknya Ke menu laporan Laporan stock Register stock Klik bulan berjalan Preview Oke Nah, ini Stocknya sudah siap Untuk di jualkan Oke Saya demo-kan Untuk Cara penjualannya itu Kalau penjualannya Disana Cash to night Cash to night Ya Klik yang ini Yang kuning ini Cash to night kuning Nah, disini Kita lakukan transaksi Penjualan Ini di kolom kode Ini Silahkan tekan Misalkan Misalkan dia belinya Mixagrip 1 Ini silahkan diisi Satu Nah Tekan tombol C Atau scan di kolom kode ini Kalau ada scannernya Kalau tidak ada Sama Tekan tombol C Sorry Bisa tekan Nama barangnya ya Mixagrip Ini kita ketekan Mixagrip Nah, gitu ya Mixagrip Pilih barangnya Keluar Enter Nah, gini ya Oke Kalau dia bayarkan Ada kembalian Isi di kolom Bayar Misalkan 5 ribu Enter dua kali Nah, ini Customer Ini customer yang Pertama Sudah selesai Kita transaksi Sekarang customer Yang kedua Nah, customer kedua Ini Dia belinya Paracetamol Satu keping juga Tapi kalau belinya Dua keping Berarti dua Enter Kita ketik Paracetamol Di kolom kode itu Para Nah, paracetamol Pilih Keluar Enter Nah, gitu ya Kalau dibayarkan Silahkan Isi di Bayar Nih, 15 ribu Enter dua kali Nah, gitu ya Kalau mau cek laporan Kita tekan selesai Yes Ke menu Laporan Laporan penjualan Laporan penjualan tunai Nah, ini kita Setting aja Misalkan mau dilihat Dari tanggal 01 Sampai tanggal berjalan Hari ini Tanggal 23 Sesuaikan dengan tanggal Di PC Atau di komputernya Klik yang preview Nah, ini Omset penjualannya Per hari Tanggal 23 Oke, setiap mau keluar Dari laporan Tekan close ini Oke Keluar Kita cek Kas Penjualan kasirnya Ke menu laporan Laporan buku besar Neraca Kita masukkan Akun 111 300 Tapi kalau akunnya Tidak hafal Kita klik aja yang ini Ini Pilih yang Kas penjualan Misalkan mau dilihat Dari tanggal 01 Sampai tanggal berjalan Tanggal 23 hari ini Sesuai dengan tanggal Komputernya Tanggal 23 Klik Januari Setelah itu bulanan Nah, ini Kasnya Jadi, kas yang ini Harus sama dengan Uang yang di Kasir Pertanggal hariannya Oke Kita close Disini ada namanya Neraca Ke menu laporan Laporan Buku Laporan keuangan Disini ada namanya Neraca Saldo Nah, ini Neraca saldonya Ini kenapa Kasnya jadi minus Karena Modal awal Untuk modal belanjanya Belum dimasukkan Kita contohkan Kita masukkan ya Modalnya Misalkan kita transaksikan Disini Tambah Nah, saya ulang Cara inputnya itu Disini Ke transaksi keuangan Tekan tambah Sandi 923 Enter Modal Belanja Barang Nah Kita masukkan Misalkan Satu juta Modalnya Oke Satu juta ya Enter Nah, simpan Exit Kita cek lagi Ke menu laporan 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 keuangan Neraca saldo Nah, ini Neraca saldo Sudah berkurang ya Kasnya Karena tadi Kita ada belanja bar Oke Close Kita Ini ada namanya Neraca 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 apoteknya Disini ada juga Laba rugi Nah, ini Laba ruginya Oke, kita close Kita cek Stoknya Ke menu laporan Laporan stok Register stok Klik bulan berjalan Yang ini Klik yang ini Nah, ini kan Stoknya sudah berkurang ya Oke Stoknya sudah berkurang Jadi, kalau Misalkan ada Master Item baru Tekan yang ini ya Tekan stok master Kita daftarkan dulu Stok barangnya Tapi, kalau misalkan Barangnya sudah Pernah didaftarkan Jadi, tinggal di input aja Kalau misalkan ada Barang yang lama Belanja barang masuk Input aja langsung Di warna Merah Oke Sekarang Misalkan Apoteknya Ini Tergantung pilihan Dari apoteknya aja ya Kalau misalkan Mau inputnya Sambil belajar Di Sini Di aplikasinya Langsung Bisa aja Tekan yang di daftar Stok master Sambil belajar Tapi, kalau mau Migrasi Lewat Excel Ini saya tutup Oke Nah, ini Kalau mau migrasi Kita ada From Excel-nya yang ini Nah, ini Notably Nah, ini kan Tinggal di Siapin aja Oleh si Operator Operator admin-nya Tadi kan Mixagrip ya Kita scan aja Di kolom kode ini Mixagrip ini Tadi kodanya 899 58 58 58 19 26 20 Nah, gitu ya Ini digitnya Maksimal 13 digit ya Oke, ini Mixagrip Mixagrip Flu Dan Batuk Nah, gitu Ini sih Berarti obat Nah, obat Satuannya tadi Keping Nah, baru Kita isi lagi Harga modalnya 1.500 Jumlah ini Jumlah ini Sisa stok Sisa stok yang ada Di apoteknya Ini boleh Dikosongkan dulu Atau bisa Diisi aja Langsung ini opsional Mau diisi dulu Sesuai dengan Sisa Pisiknya Misalkan Ada Sisanya 50 50 keping Tapi, kalau mau Dikosongkan Boleh aja Gak apa-apa Ini harga Grossernya Kita samakan aja Dengan harga Jual Harga ECR Kita samakan aja 3.000 Nah, ini Namanya Boleh dikosongkan Boleh tidak Silahkan dikosongkan Kalau ada nama Suppliernya Silahkan diisi Lanjut lagi Misalkan ada Kode yang manual Nah, kode manual itu Kita contohkan 001 Tadi ya Tapi, kita syaratin dulu Harus tanda petik dulu Yang ini Tanda petik dulu Di depannya Seperti ini Nah, baru 001 Enter Nah, silahkan Keping Nah, keping Ini harga Harganya 6.000 Harganya 3.000 Nah, ini Jumlah ini Jumlah sisa stok Yang ada di toko Misalkan Ini Boleh dikosongkan juga Optional Boleh diisi Misalkan Sambangannya 50 Jumlahnya Ini harganya 6.000 6.000 juga Nah, ini Suppliernya Silahkan diisi Kalau ada Dan selanjutnya Silahkan diisi Juga Di bawah-bawah Sini Jadi, kalau kode manual itu Syaratnya harus dikasih Tanda petik Kalau depannya Menggunakan 0 Oke Ini Metode yang Kedua Apabila Mau migrasi Lewat Excel Tapi, kalau sambil belajar Silahkan di input Di aplikasinya Langsung Di daftar Stockpaster Nanti, kalau Misalkan menggunakan Metode Excel Migrasi ini Silahkan diisi Dulu Kalau sudah selesai Silahkan Konfirmasi Di Group Supportnya Nanti, kami Bantu Migrasikan Aplikasinya Langsung Lewat Excel Import Migrasi Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini silahkan Disimpan Oke Assalamualaikum Selamat menikmati